assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kali ini kita berjumpa kembali dalam tutorial disini coba kita akan mengatasi laptop Asus tipe X41B jadi permasalahan di sini teman-teman semuanya masalah laptop ini tidak mau di on-kan atau dihidupkan atau padam ini coba kita caskan dulu di sini sih di sini kita perhatikan sebenarnya harusnya masuk ya cuman Kenapa ketika di on-kan laptop tidak menyala ketika kita tekan tombol power jadi laptop ini mati total setelah saya perhatikan sebenernya sih heran juga sih laptop baru kok sudah kena mainboardnya sebelum kita memastikan marbotnya yang bermasalah di sini Hai coba kita tes karena disini powernya ada di keyboard ya kan jadi saya ada curiga juga ini sama powernya tekan laptop ini sudah saya buka bautnya Hai Cez Mari kita tes Bagaimana eh menghidupkan powernya nah disini apa kita coba kita tes biasanya di bagian sini ada ini powernya di sini coba mari kita tes biasanya di bagian sini ada ini powernya jadi caranya ini cukup kita shotkan saja ya teman-teman jadi nanti kalau lampunya ini hidup berarti lampunya ini menyala ini sudah saya coba periksa ya jadi cara mengetesnya ini bisa jadi atau di sini biasa di biasa posisinya kalau nggak di pinggir sini atau di pinggir sini ini bisa tengah-tengah ini bagian jalur untuk keyboard untuk tombol-tombol keyboardnya sini Coba kita ambil dari pinggir sebelah sini ya Oh iya hidup apakah laptop nyala kita bisa menyimpulkan ada masalah di bagian keyboard ini ya jadi sebelum teman-teman menyimpulkan marbotnya Coba aja deh cara ini mana tahu berhasil ya tapi kalau cara ini tidak berhasil ya kamu kemungkinan pasti ya mungkin motor buatnya masalah nah kita teman-teman jadi kalau mana tahu ya ini sebelumnya udah saya coba bersihkan juga ya bersihkan mana tahu keyboardnya ada yang shot di sini ternyata nggak bisa juga tapi sepertinya keyboardnya harus diganti oke teman-teman semuanya ya di sini saya tidak kita di sini hanya membuat tips bagaimana cara mengatasi langkah awal atau langkah pertama dulu bagaimana mengatasi ini laptop asus yang mati total jadi seandain nanti kita keyboardnya kita ganti mungkin di sesi video selanjutnya oke teman-teman semuanya ya semoga langkah ini bermanfaat ya lebih kurang saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati